Apakah Mahfud akan memberikan keterangan kepada Pers? Jam 11 atau jam 12 saya ke Jakarta untuk melihat quick count dan laporan-laporan pelaksanaan pemilu dari berbagai daerah. Insya Allah secara garis besar kita nanti secara umum sudah akan melihat hasil pemilu sekitar jam 3 ya. Saya kira informasi resmi barangkali dari TV-TV mulai jam 3 tapi biasanya sebelum itu sudah beredar lewat berbagai media tentang perkiraan hasil lahir. Dan resminya nanti hasil lahir itu menurut saya yang sudah bisa didengar itu ya sekitar jam 5 saya kira. Kita sudah melihat peta parpol yang dapat kursi berapa, calon presiden, calon wakil presiden. Nah, perolehannya seperti apa saya kira hari ini. Mari kita tunggu aja nih. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya. Di dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin. Bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai oblosan, lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Saya ingatkan bahwa ini menjadi pemimpin dan itu kalender konstitusi tidak boleh dimainkan. Karena menyangkut rakyat, menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih. Kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstitusionalnya sudah berjalankan baik. Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapapun nanti yang menang ya itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapapun dan atas nama apapun. Gitu ya, cukup ya. Prof, nanti akan bergabung dengan Ibu Megawati di kebagusan seperti apa, Prof? Saya nanti akan nyeblos bersama Ibu Mahfud dan anak. Saya kan di sini tinggal bertiga ya. Anak saya yang tertua ada di Amsterdam, yang nomor dua ada di Probolinggo sudah memilih di tempatnya sendiri-sendiri. Terus saya dan istri KTP-nya masih di sini sejak tahun 1985. Sampai sekarang saya sudah mungkin lebih dari 10 kali pemilu melalui tempat ini. Sejak tahun 1987 berarti saya pemilu itu. Sampai sekarang. Saya bertiga aja tentu bersama dengan ini yang di rumah. Yang jaga-jaga rumah kemudian yang lain-lain. Apa? Iya, saya nanti sama Ibu Megawati jam 3. Jika bagusan. Sama ketumpar pola ini juga, Prof? Sama ke... Ya, saya lihat ya ketumpar pola itu bikin acara sendiri-sendiri di markasnya. Pak H.T. bikin di I-News. Kemudian, eh, bikin di MNC ya. MNC Tower. Kemudian Pak Sabta Odang bikin di Osman Sabta Odang. Bikin sendiri. B3 bikin sendiri. Nah, yang saya itu ada sendiri juga di Jalan Tengku Umar. Tapi saya nanti tiket bersama Bu Mika di Kebagusan. Komunikasi dengan Pak Ganjar, Prof? Salah pencoblosan ini. Mungkin janji-janjian, jam berapa, keluarnya dan sebagainya. Komunikasi dengan Pak Ganjar, Prof? Enggak. Sejak hari Sabtu saya tidak ada komunikasi dengan Pak Ganjar. Apa yang pemilu terakhir itu, apa, kampanye terakhir di Semarang. Saya terus berangkat dari Semarang ke Jendah. Prof, ini bukan dianggap sebagai konsolidasi tokoh reformasi sendirian depan. Yang dulu ada teman di Jalan Tengku untuk menegakkan, menghadapi sisi gelap kekuasaan. Apa itu? Saya tidak kenal itu. Siapa yang mau mengadakan agenda itu? Sekjen PDIP, Pak Hasto. Oh iya. Ya bagus lah. Ya bagus kalau itu diadakan. Karena siapapun kalau berniat baik untuk memikirkan bagaimana kelangsungan negara ini, bagaimana penyelenggaraan negara ini dengan sebaik-baiknya, itu saya kira orang seperti Sultan, orang seperti Bumika, orang seperti Pak Jokowi bahkan, itu punya kapasitas untuk melakukan itu, agar negara itu baik. Tentu harus menasional tokohnya, nanti ia dimulai dari dua orang dulu, lalu tiga orang, kemudian yang lain yang besar-besar kan banyak, terutama pimpinan parpol, pimpinan ormas. Itu semua harus ikut mendorong agar negara ini menjadi lebih baik, lebih berkeadilan. Dan tentu sudah 78 tahun kita merdeka, masa menghadapi korupsi? Tidak bisa. Kalau korupsinya itu ya, bukan korupsi-korupsi kita ini sebenarnya korupsinya kan korupsi besar-besaran ya. Bukan korupsi orang nyolong, diam-diam apa gitu, sudah. Nah, nampaknya itu sudah terstruktur korupsinya. Masa kita mengatasi seperti itu, tidak bisa. Mulailah, menghabiskan mungkin agak perlu waktu, tapi harus mulai bahwa itu harus diberantas. Karena kalau korupsi di Indonesia bersih, orang seperti kita ini, ya hidup cukup nyaman lah di Indonesia. Kalau Indonesia ini kaya rah, ya. Sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya luar biasa. Kalau dikelola secara baik, makmur kita ini. Gitu aja. Kalau reform-mangkut ini situasinya sudah seperti reformasi 98 atau belum prok? Karena banyak yang menyebut seperti ini prok. Kalau situasi di tengah masyarakat, situasi korupsinya mungkin sama parahnya. Sehingga kalau tidak segera diatasi dengan cara pemilu yang baik, bisa buruk akibatnya. Hasil hari ini, Prof, mungkin optimismenya dengan sebagian semalam, Prof, menyampaikan jika Prof, hasil pada hari ini berbeda dengan survei. Iya, saya yakin lah. Saya meyakini masa ada survei 5% lebih untuk satu itu upaya penggiringan menurut saya. Kita buktikan hari ini bahwa itu tidak terjadi. Optimis 2 putaran ya, Prof? Pokoknya optimis menang. Prof, baju kapelannya sama Mas Gejar nanti datang ke TPS atau pakai baju khusus apa? Tidak, saya baju ini ke TPS bebas-bebas saja. Saya tidak tahu Mas Ganjar mau pakai baju apa ya. Kalau saya pakai baju biasa, mungkin pakai batik, mungkin pakai jalanan jin biasa. Yang penting suara di... Sangat tenang. Sejak kemarin lah, sejak habis kampanye itu, lalu saya ke Tanah Suci. Nah, di Tanah Suci saya mendapat pencerahan rohani gitu. Lalu tenang banget. Tidak jalannya aja semuanya. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tapi manusianya harus berusaha keras gitu. Saya termasuk yang akan berusaha keras. Saudara-saudara juga terima kasih usaha kerasnya sampai datang ke sini. Bukan usaha keras. Bu, semalam mungkin. Kami sama cucu, Bu, didoain menang juga. Prof, maksudnya ini bagaimana? Tidak, ini biasa. Kalau setiap bulan sekali ya, Pak. Kami teleponan. Tidak, teleponan. Ya, mendoakan aja tuh anak saya. Mudah-mudahan menang gitu. Anak kecil sudah mendoakan menang. Ibu, bagaimana Bu melihat Prof. Mahfud ini sudah 75 hari berkeliling kampanye, mengikuti kontestasi cawapres gitu, Bu? Mungkin ada kesantikannya, apapun harapannya untuk pelaksanaan pemilu pada hari ini? Semangat. Bapak semangat, saya ikut semangat. Mendamiknya lah tugas, Ibu. Sudah ya. Nanti sarapan di sini sama-sama ya.